Pencoblosan sudah selesai, dilakukan pada pukul 1 yang kemarin dan penghitungan di setiap TPS pun mulai dilakukan. Di TPS 3 Gayungan, tempat Gus Ipul dan keluarga mencoblos sudah dilakukan perhitungan dan hasilnya Gus Ipul menang telak. Perhitungan surat suara di TPS sudah mulai dilakukan, seperti di TPS 3 Gayungan, di mana di TPS 3 adalah Gus Ipul dan keluarga melakukan pencoblosan. Dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh anggota KPPS, dari total surat suara yang masuk sebanyak 453, dari total surat suara yang masuk jumlah suara pasangan Kofifa Emil mendapatkan 176 suara, sementara Gus Ipul Putih mendapatkan 272 suara, sedangkan surat suara tidak sah ada 5. Sementara itu saat penghitungan berlangsung, ada sedikit kesalahan saat melakukan pencatatan jumlah suara, namun langsung dilaporkan ke Ketua PPS Kecamatan, sehingga bisa langsung diganti. Ini hasil pemungutan suara di TPS 3 Gayungan. Hasilnya pasangan nomor 1 mendapat suara 176, pasangan nomor 2 mendapat 272, dan tidak sah ada 5. Jadi total 453 surat suara. Setelah dilakukan penghitungan, nantinya surat suara serta data yang ada akan diserahkan ke KPU Kota Surabaya.